Sejumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang bersama Satpol PP dan tim penyidik Polres setempat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pertambangan di Desa Taman Sari, Kecamatan Pangkalan, Karawang, Jawa Barat. Tampak aktivitas di lokasi pertambangan yang rencananya akan dijadikan lahan peternakan ayam itu masih beroperasi. Padahal pemilik lahan tambang seluas 1,4 hektare itu belum melengkapi perizinan tambang, meski hanya mengantongi izin peternakan. Bahkan sebelumnya warga sekitar menolak adanya aktivitas tambang tersebut. Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan sesuai dengan pantauan lapangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang menutup sementara aktivitas pertambangan tersebut sampai pemilik lahan memiliki berkas perizinan. Aktivitasnya sebelum pengurusan itu selesai, barusan kan diikonuskan gitu. Ini pengurusan dulu selesaikan, perizinannya lah, secara ke LHA-an. Kemudian tadi peringatan dari Pak Hamad juga untuk praktikitas diperhentikan. Kalau misalnya isinya pertambangan berarti nggak ada ya Pak? Ini sebenarnya kita kan dengan adanya pengajuan untuk peternakan kehenang ini, kita penataan Pak. Enggak semuanya, itu kan tanah kita hanya sedikit aja di situ. Seperti itu Pak. Itu kapur yang diangkut kemana sih Pak? Belum kita, nanti gimana ininya ya. Ada paket truk tuh, itu dibawa kemana? Belum-belum Pak, kita belum ada bersama dengan mana gitu ya. Disimpan saja gitu. Masih menunggu lah kita. Menurut pengakuan dari pemilik lahan, lokasi pertambangan ini akan dijadikan peternakan ayam. Sementara pengangkutan kapur hasil pertambangan belum diketahui akan dibawa kemana. Maimunah, Badar TV, Karawang.